Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bertemu kembali Dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini materinya Kita lanjutkan dengan usaha dan daya Apakah usaha itu? Usaha adalah energi Yang disalurkan oleh sebuah gaya Yang bisa mengerjakan dendam Atau merupakan hasil Perkalian gaya dengan perpindahan Nah secara matematis Rumus untuk usaha Yaitu W sama dengan F kali S Dimana F nya adalah W nya adalah usaha Satuannya Joule atau Newton meter Kemudian F nya adalah gaya Dalam satu Newton Dan S adalah perpindahan Satuannya meter Nilai usaha Karena usaha Melibatkan perpindahan Maka nilai usaha Bisa 0 Positif Atau negatif Nah disini Ada dua buah gambar Gambar pertama ini Dua orang anak Sedang mendorong tembok Dia mengeluarkan gaya Sudah tentu mengeluarkan gaya Nah disini Temboknya tidak mengalami perpindahan Artinya disini Perpindahannya adalah 0 Nah rumus tadi Dari rumus tadi Dari rumus tadi Bahwa usaha S sama W Usaha ya Merupakan gaya Kali perpindahan Atau W sama dengan F Kali S Berarti ini F Kemudian S S nya adalah 0 Maka disini Dihasilkan usahanya Sama dengan 0 Karena disini Benda tiga Mengalami perpindahan Kemudian gambar yang kedua Ini seseorang Yang sedang mengangkat beban Kemudian bergerak Kedepan ya Nah berarti disini Arah gayanya Ke atas Arah perpindahannya Kedepan Ini adalah F nya Ini adalah S Berarti disini Gayanya Tegak lurus terhadap Perpindahan Atau F Tegak lurus terhadap S Maka disini W nya sama dengan 0 Ya Karena Gaya Tegak lurus terhadap Perpindahan Kemudian Nilai usaha Yang lain Nilai usaha Bernilai positif Jika perpindahan Benda Searah Dengan Gayanya Kemudian yang kedua Usaha Bernilai negatif Jika Perpindahan Benda Berlawanan Arah Dengan Gayanya Berarti disini Yang pertama W Positif Dan Misalkan Ini sebuah Benda Diberi gaya Sebesar F Perpindahannya Ke arah Disini Berarti disini Arah gaya Dengan Arah Perpindahan Sama Artinya Gaya Dengan Perpindahannya Searah Maka disini Usahanya Positif Kemudian Nukuya Ulua Usaha Bernilai Negatif Sehingga Kita Punya F F Kesini Tapi Arah Perpindahannya Kesini Maka Disini Arah Gaya Dengan Arah Perpindahan Berlawanan Arah Maka W Berbilai Negatif Nah Sekarang Contoh Soal Seorang Pedagang Mendorong Gerobaknya Dengan Gaya Sebesar 100 Newton Sehingga Gerobak Berpindah Sejauh 4 Meter Berapa Usaha Yang Hukupan Pedagang Untuk Menisikan Soal Ini Terus Yang Diketahui Dari Soal Gaya Ini Adalah 100 Newton Kemudian Gerobak Perpindah Sejauh 4 Meter Berat S Nya Adalah 4 Meter Yang Ditanyakan Adalah Berapa Usaha W Nya Diapa Jawab W W Sama Dengan F Kali S Berarti 100 Newton Kali 4 Meter Berarti 400 Newton Meter Atau Dikatakan Dengan Istilah Lain Adalah Joule Jadi Joule Itu Adalah Newton Meter Nah Kita Iklan Dulu Yang Belum Like Dan Subscribe Maka Like Dulu Kemudian Klik Subscribe Dan Tekan Lonceng Sekarang Apa Itu Daya Daya Adalah Besar Energi Yang Dipergunakan Dalam Setiap Detik Atau Kecepatan Melakukan Usaha Nah Daya Dapat Dirumuskan Dengan P Sama Dengan W Per T Dimana P Daya Dalam Satuan Watt Atau Joule Per Skon Kemudian W Adalah Usaha Satuannya Joule Dan T Satuan Waktu Satuannya Skon Nah Sekarang Contoh Soal Contoh Soal Seorang Anak Melakukan Usaha Sebesar 1200 Joule Dalam Waktu 30 Skon Berapa Dayanya Maka Disini Tulis Tulu Yang Dikati Seorang Anak Melakukan Usaha Berarti W Nya Adalah 1200 Joule Dalam Waktu 30 Skon Berarti T Adalah 30 Skon Maka Disini Yang ditanyakan Adalah P Sama Dengan Berapa Jawab Ya Tadi Rumusnya Dapatkan P Sama Dengan W Per T Berarti Berarti Disini 1200 Joule Per 30 Skon Berarti 120 Bagi 3 Adalah 40 Joule Per Skon Atau Ini Sebut Dengan W Nah Kemudian Contoh Soal Berikutnya Seorang Pria Seorang Pria Beratnya 600 Newton Mampu Menaiki Tangga Setinggi 10 Meter Dalam Waktu 10 Spon Berapa Daya Yang Dimiliki Orang Tersebut Tapi Tulis Yang Diketahui Pria Beratnya 600 Newton Berarti Berat Ini Adalah Gaya Berat Diboleh Tulis Dan F 600 Newton Mampu Menaiki Tangga Setinggi 10 Meter Berarti Ini S Beratnya Perpindahannya 10 Meter Dalam Waktu 10 Sekon Berarti T 10 Sekon Kemudian Yang Ditanyakan Berapa Dayanya Jawab Ya Nah Untuk Mencari Daya Berarti Harus Ada W Dan T P Sama W Per T Nah Disini W nya Belum Ada Maka Kita Cari Dulu W nya Berarti W Sama Dengan F Kali S Berarti 600 Newton Kali 10 Meter Atau Disini Berarti 6000 Newton Meter Atau 6000 Joule Untuk Usahanya Berarti Disini P Mencari Daya Ini Berarti Tadi 6000 6000 Joule Per 10 Sekon Berarti 600 Joule Per Sekon Atau 600 Watt Ya Kayaknya Sekarang Disini Ada Soal Yang Harus Kalian Kerjakan Nomor Satu Pada Sebuah Meja Bekerja Dua Buah Gaya F1 Sama Dengan 350 Newton Ke Kanan Dan F2 Sama Dengan 250 Newton Kiri Berapa Besar Usaha Yang Dilakukan F1 Dan F2 Ketika Meja Berpindah Sejauh 5 Meter Kemudian Soal Soal Yang Kedua Sebuah Pompa Menaikan Air Seberat 1250 Newton Dari Sumur Ke Atas Menara Setinggi 10 Meter Selama Satu Menit Hitung Daya Pompa Tersebut Nah Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sampai Di Sini Saya Tutup Dengan Bilahi Topek Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Terima kasih.